Intro Untuk tamu-tamu gue ada di meja-meja ini Coba ditek dulu belnya bunyi gak sebelah sana Bunyi, sebelah sini Bunyi, kenapa ada belnya Jadi gini, aku punya pertanyaan Setelah aku selesai membacakan pertanyaan ini Kalian harus cepet-cepetan mencet bel Siapa yang duluan mencet bel Itu boleh memutuskan apakah dia akan menjawab pertanyaan ini Atau dilempar ke grup lainnya Oke, siap ya Kalau menang dapet apa? Kalau menang dapet honor Tapi, kalau pertanyaanku belum selesai Terus ada yang udah mencet tombol duluan Berarti secara otomatis dia yang jawab Oke, jadi harus tunggu sampai pertanyaannya selesai dijawab Siap? Siap Oke, dengarkan pertanyaannya bahik-bahik Pertanyaan pertama Sebutkan Satu hal yang bikin kamu Sakit hati belakangan ini Pencet apa enggak? Mau jawab Jawab apa yang lempar? Bukan aku yang pencet Jawab apa yang lempar? Lempar Lempar, silahkan Oh iya, saya lempar Gitu caranya Oh iya Kamu Apa yang bikin kamu sakit hati belakangan ini? Saya kan belum pernah nikah kan Iya, terus? Dan apalagi dari Korea Terus? Ternyata di Indonesia ada kayak komitmen setelah nikah Harus nafkahin Ya iya? Iya Kalau di Korea enggak ada kata komitmen Karena itu udah Walau enggak diminta Pasti kasih Oh Tapi disini kayak kewajiban gitu Benar enggak? Jadi kalau di Korea secara otomatis Pasti kalau udah nikah pasti akan nafkahin gitu? Iya Kayak otomatis gitu Kalau disini? Disini kayak komitmen Kayak kewajiban cowok gitu Maksudnya kayak ada janji gitu Misalkan Oh iya, tahu enggak kenapa gitu opah? Karena banyak cowok-cowok yang enggak merasa Kalau harus nafkahin istrinya ya kan? Makanya dia harus dipaksa Janji ya kamu janji gitu ya Tadi saya sempat salah paham Oh ini cewek kok Matre? Ya iya enggak gitu Walaupun enggak bersangka buruk gitu Iya iya Tapi kok gitu amat Iya orang dia dikasih 50 ribu sebulan Suruh belanja sebulan ya? Karena mungkin dia punya pengalaman buruk Iya Mungkin itu juga Itu yang bikin kamu jadi Pernah sakit hati karena salah paham ya Iya, tadi aku tanya Sempat tanya ke Evelyn Evelyn, emang iya cowok Cowok seperti itu Harus kasih nafkahin gitu Oh iya Oke Tapi enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa Sekarang enggak Oke Ada pertanyaan berikutnya Apakah kalian mau jawab atau lempar? Pencet ya Sembutkan Berapa nominal utang yang kalian punya? Berapa utangnya? Punya utang berapa? Kalian berdua deh jawab tuh Emang aku punya utang ya? Enggak punya utang Kau utangnya berapa? Dari siapapun Aku yang utang? Iya Aku enggak ada Kamu enggak punya utang? Enggak punya utang Rumah? Lunas? Ah itu juga utangnya? Iya Ratusan juta lah Oke ratusan juta Oke berikut Pertanyaan ketiga Oke siap-siap Kamu harus pencet Kalau enggak nanti Dia lebar kamu yang jawab dulu Iya 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 Oke siap ya Siapa artis lawan jenis Yang sering banget kalian stalkingin? Oke Ini dulu Ini dulu Siapa artis lawan jenis Yang sering kalian stalkingin? Halo Aduh Apakah ini sialnya A? Yang terakhirnya G Apakah ameng? Iya Iya Kalau Roy ada enggak artis Cewek yang sering kamu stalkingin Instagramnya? Siapa ya? Belakangan ada sih Siapa? Barbie Kumala Sari Iya sih Barbie Serius? Serius Aku lihat dia sering komen kan Iya iya benar Lihat apa sih? Enggak dia juga temen juga Oh iya Baik Kamu mulai merasakan bahwa dia ternyata memiliki bakat-bakat indigo juga ya? Itu belum Tidak temen sekali Tidak temen sekali Oke lanjut terakhirnya Oke ya Cepet-cepetan kalau enggak harus jawab Tapi tunggu aku selesai membacakan pertanyaan Jujur Sebutkan Satu jenis produk yang kalian endorse Tapi sebenarnya kalian enggak honest review Jawab berarti Ini menjatuhkan dalam perusahaan berarti kita Produk macam apa itu yang kamu lebih-lebihkan biasanya? Gitu Eeeh Produk payudara Hahaha Oh iya Iya beneran pernah ada Pernah ada di-endorse Gak tahu Ngelihat aku dari mananya bisa ngendorse aku produk penumbu payudara Tapi Beneran aku bingung untuk mereview Jadi yaudah Oh iya Kalau Rai Rai apa Rai? Eeeh Minuman ini kali ya Minuman yang terenergi gitu Oh minuman energi ya Aku juga enggak cobain sih Hahaha Jadi bingung masuk reviewnya Hahaha Gimana gimana? Karena jarang ya Gimana modelnya waktu itu gimana? Gereng gitu Gereng gitu Gereng gitu Aku merasa Hahaha Bingung juga Ah gak sekarang gak ujung obat Harusnya kita tukar endorse ya Oh iya beneran Hahaha Tadi ada satu pertanyaan buat ujung oba ya Ujung oba kalau dia Misalnya udah gak nyanyi lagi Dia di rumah aja Apakah kamu sanggup memberikan dia bulanan? Ratusan juta rupiah Ratusan juta rupiah Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana tetap di nubi Terima kasih